Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera Untuk kita semua di sore hari ini Saya seperti biasa Akan melakukan pemupukan Bibit sawit Sriwijaya SK1 Yang pada minggu ini Berku umur 7 minggu Nah, kalau menurut Dari Rekomendasi balai benih Untuk di usia 7 minggu ini Kita memupuk menggunakan Pupuk olea Sebanyak 8 gram Per 100 pokok Sedangkan bibitan saya Terdapat 300 pokok Berarti 3 Dikali 8 Sama dengan 24 gram Nah, disini saya telah Menyiapkan pupuk oleanya Dan Satu buah timbangan Untuk mengukur Mengukur Berapa jumlah Pupuk yang akan Dipupukkan nanti Baiklah Sahabat pejuang Tadi sawit Seperti yang Kita lihat disini Ini ukuran Timbangannya 0 gram Dan ukuran plastik Cangkir ini Dan kita lihat Ukuran plastik ini 0 gram Kemarin saya timbang 2 gram Mungkin kita Nolkan lagi Nah, ternyata 2 gram Berarti 2 Ditambah 24 Tambah dengan 26 gram Nah, ini Kebetulan Telah Tadi Sudah Saya timbang Dan ternyata Sebanyak 26 gram Ini 26 gram Ini Akan dicampur Air Sebanyak 15 liter Baiklah Sahabat pejuang Tadi sawit Sekarang Pupuknya Kita masukkan Ke Tempat Yang telah Disediakan Saya menyiapkan Tempat Pemupukannya Di Kaleng Pinotek Dan saya juga Telah menyiapkan Ukuran Untuk Melakukan Pengambilan air Sebanyak 1 liter Artis Sebanyak 15 Kali 1 2 3 4 5 Baiklah Sahabat pejuang Tundi sawit Saya akan melakukan Penambahan air dulu Nanti videonya Kita lanjutkan Sahabat pejuang Tadi sawit Saya telah Mengisi Dengan Takaran Sebanyak 15 Liter air Namun Jangan lupa Untuk kita Ngaduk-aduk lagi Supaya dia Tercampur Dengan sempurna Karena Pupuk area ini Sangat-sangat Mudah Meladuk Di dalam air Namun Kita tetap Melakukan Pengadukan Agar dia Tercampur Dengan sempurna Baiklah Sahabat pejuang Tani sawit Setelah ini Kita akan lanjutkan Ke Bibitan Untuk melakukan Pengumpukan Baiklah Pejuang Tani sawit Setelah Sampai di Bibitan Kita akan Langsung Melakukan Pengumpukan Dengan cara Kita silam Menggunakan Cangkit Satu per satu Ya Beginilah Sahabat pejuang Tani sawit Kita melakukan Pemumpukan Dengan Menggunakan Cangkit Dan disiram Satu per satu Tidak 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 usah takut Sahabat pejuang Tani sawit Karena Kalau menurut Rekomendasi Dari Balai Benih Ini Ukuran 8 gram Ini Sangat-sangat aman Dan Dan dia Tidak akan Keracunan Namun Nanti Apabila Sahabat Pejuang Tani sawit Masih Ragu Apakah Nanti dia Keracunan Bisa dilakukan Pembilasan Namun Setelah Dia Sedikit Agak Turun Airnya Air Pupuknya Mungkin Sementara Itu dulu Sahabat Pejuang Tani sawit Saya akan Melakukan Pemumpukan Setelah selesai Kita sambung Lagi Videonya Nah Sahabat Pejuang Tani sawit Saya telah Melakukan Pemumpukan Dan Tadi Barusan Selesai Inilah Nampakan Bibit Sawit Caya Yang Berumur 7 Minggu Bahkan Daunnya Sudah Ada 3 Kemarin Lagi yang Baru Mampir Di Channel Pejuang Tani sawit Saya Informasikan Kembali Bahwa Bibitan Ini Berjumlah 300 Biji Dengan Parietas Semikron 1 Dan Sekarang Umurnya Telah Masuk 7 Minggu Dan Pemumpukannya Juga Tadi Menggunakan Orea Sebanyak 800 Gram Per 5 Liter Air Berarti Apabila Ini 300 Bibit Sebanyak 26 Gram Per 15 Liter Air Dan Di Pemumpukannya Dengan Sistem Kocor Nah Ini Apabila Nanti Dia Sudah Kering Untuk Menjaga Keamanannya Nanti Nanti Akan Saya Bilas Sahabat Pejuang Tani Sabit Kalau Kalau Nanti Yang Kita Takutkan Tidak Akan Terjadi Apabila Daunnya Gosong Karena Sayang Sangat Disayangkan Apabila Daunnya Akan Gosong Mungkin Itu Dulu Video Singkat Dari Saya Bagi Yang Baru Mampir Saya Hadapkan Untuk Menekan Tombol Like Comment Dan Subscribe Dan Apabila Saya Ucapkan Terima Kasih Baiklah Sahabat Pejuang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh